362 orang pejabat eselon 3 dan 4 ini diantaranya terdiri dari 95 pejabat administrator dan 267 pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Kalbar. Pelantikan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyad Mahji di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Rotasi pegawai ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di beberapa instansi. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2017 lalu, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan Gubernur dengan struktur baru. Tindaklanjut dari Permendagri tahun 2017 yang lalu, lalu kemudian menyebabkan ada pos-pos yang harus dihilangkan beberapa tempat gitu ya. Jadi oleh karena itu, pelantikan pada siang hari ini adalah merupakan tindaklanjut dari bentuk organisasi sebagai tindaklanjut dari Permendagri yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepada para pejabat yang dilantik, PC Gubernur berharap mereka tetap bersemangat karena struktur organisasi bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Kepada seluruh pegawai juga diharapkan tetap menjaga netralitas jelang perhelatan pilkada di Kalbar. Enul Yakin, Kompas TV Pontianak